Hai guys welcome back to my video video kali ini gue bakal ngebahas film no time to die inilah pembahasan full spoiler jadi kalau gak mau kena spoiler jangan nonton video ini oke mantap sip oke summary dulu jadi intinya inilah film terakhir Daniel Craig as a James Bond ya dan di film ini sebenarnya di awal film itu dia udah hidup bahagia dengan si Madeline dia udah kayak pergi vacation gitu mencium-ciuman gitu jadi dia udah happy sebenernya dia udah mau hidup tenang tapi gatau kenapa ketika dia visit makam si mantannya itu tiba-tiba ada kartu namanya ada logo spekter itu kan dan meledak gitu dan dia diburu sama ini kawanan bad guy ini dan James Bondnya merasa karena salah satu orang yang bisa bocorin keberadaannya dia itu ya cuma Madeline gitu jadi James Moon kayak kecewa banget sama Madeline dan Madeline taruh kereta dan akhirnya mereka berpisah Madeline tanya kapan kita akan ketemu lagi James Moon bilang gak akan kita gak akan ketemu lagi ngambek si James Moonnya karena dia merasa terhianati oke and then five years berlalu si Daniel Craignya sudah menepi itu ya ke suatu pulau dia udah hidup sendiri sana tidak ikut-ikutan lagi sebagai agent 007 kemudian ditawarin sama rakan lamanya itu si James untuk ikutan sebuah misi misinya tentang apa jadi intinya di London itu di markas MI6 lagi bikin di labnya itu lagi bikin kayak mass destruction weapon gitu yang berdasarkan virus jadi virus ini itu bisa disetting sesuai DNA orang yang ditargetkan untuk mati jadi ketika disemprot virus ini mungkin melalui air melalui minuman yang mati itu adalah orang dengan spesifik DNA tersebut artinya artinya weapon ini tuh bener-bener efektif dan tidak meninggalkan jejak gitu loh yang mati itu yang orang-orang tertuju doang nah weapon itu formula itu dicuri bersama dengan ilmuannya yang mengkhianati itu ikutan dicuri oleh seseorang nah makanya si James nawarin ke Daniel Craig untuk menyelesaikan misi yang kali ini pertama enggak mau tapi at the end akhirnya dia mau join-in dan disana kita di-introduce juga dengan karakter 007 agent 007 yang baru itu perempuan perempuan berkulit hitam gue nggak tahu apakah ini nanti akan menjadi masa depan James Bond tapi jujur aja guys ya gue bukan nggak suka perempuan ya gue suka perempuan of course tapi gue rasa kalau sampai film James Bond atau 007 ini diganti dengan karakter perempuan I don't think it will work karena kita selama ini udah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun kita kenal karakter 007 is James Bond jadi kalau sampai diganti dengan agent wanita man come on man gue nggak tahu nih pasti yang bikin punya propaganda tertentu enggak enggak just kidding tapi anyway kita di-introduce dengan itu 007 yang baru namanya siapa yang gue lupa terus ya udah akhirnya mereka intinya menjalankan misi ini bersama sampai akhirnya James Bond ini harus bertemu lagi dengan si Madeline karena Madeline ini yang punya akses terhadap orang yang ternyata adalah dalang dari pengambilan resep rahasia itu atau formula mass destruction weapon itu namanya adalah Safin diperankan oleh Rami Malek Rami Malek ini punya histori dengan Madeline karena keluarganya si Safin ini dibunuh semua oleh ayahnya Madeline nah waktu itu di scene paling awal tuh ada scene flashbacknya ketika itu Safin ini nyamperin ke rumah Madeline kemudian mau bunuh dia dan ibunya bales dendam gitu tapi si Madeline ini berhasil kabur kabur kemudian dia kecemplung kayak di bawah laut es gitu ternyata Safin tuh selametin dia Safin selametin dia jadi Safin adalah hati nuranginya gitu dia nggak mau bunuh anak kecil kan Madeline waktu itu kecil gitu lah makanya James Bond harus team up lagi dengan Madeline untuk memburu si Safin ini gitu nah turns out ternyata Madeline tuh udah punya anak dari James Bond dan tuh gua lumayan otis sih karena waktu Madeline ditaruh kereta itu Madeline sempet kayak pegang perutnya gini kan nggak mungkin dong dia masuk angin ya kayak putihku ketinggalan hahaha nggak mungkin dong ya gua udah curga dia ambil ternyata beneran punya anak ya anaknya si James Bond oke akhirnya karena Intel dan lain sebagainya akhirnya James Bond berhasil menemukan dimana Safin tuh berada dan pabrik pabriknya Safin ini dia tuh membuat mass destruction weapon ini banyak gitu dan dia udah punya pembeli-pembeli gitu pembeli-pembeli gelap akhirnya nyamperin kesana dan si formulanya ini guys kalau kena ke tubuh kita itu selamanya akan tinggal di dalam tubuh kita jadi kalau misalnya itu DNA untuk membunuh si A selamanya kita nggak akan pernah bisa pegang si A karena kalau kita pegang si A dan racunnya sudah ada di dalam tubuh kita itu akan membunuh si A gitu lah nantinya dan itu selamanya nah at the end of the scene si Rami Malek Safin ini fight dengan James Bond ya kemudian mereka kayak nyemplung ke kolamnya gitu nah Safin ini punya formula DNA nya untuk Madeleine nah itu sengaja dibuka sama Safin kemudian mengaler di air masuk ke tubuhnya James Bond juga jadi James Bond tidak akan pernah bisa memegang anak dan kekasihnya itu lagi dia sedih banget kan disana makanya at the end James Bond yang kali itu pertarung sendirian sudah dan pulau itu sudah mau diledakin dengan misil dari tentaranya UK jadi itu udah tinggal kayak 5 menit sisa gitu loh James Bond harusnya udah balik harusnya udah pergi tapi karena dia udah kena racun itu anyway toh dia mikir kalaupun aku pergi aku nggak akan bisa you know bersama dengan anakku dan istriku ya sudah akhirnya James Bond memutuskan untuk menyerah dan at the end dia call Madeleine ya intinya kayak yaudah aku nggak balik dan you know that's the end of the story James Bond mati kena misil-misilnya itu and you know no more Daniel Craig lumayan cheesy endingnya karena ini udah memperlibatkan cinta guys kalau andai saja James Bond nggak pakai cinta-cintaan ya pasti dia tetap akan kembali dong ya kan tapi karena ini ada perasaan ada cinta yang involve jadi ya menambah aspek lain but overall I think this movie it works untuk menjadi saga bukan menjadi saga menjadi film final dari Daniel Craig jadi dibungkus dengan apik sih kemistrinya dengan si Madeleine James Bond Madeleine juga bagus sekali drama nya dapat action nya juga really good so overall gua kasih sih sebenernya nilai 7 dari 10 untuk film ini kenapa 7? karena menurut gua banyak sekali kesempatan untuk si Savin tuh sebenernya membunuh dan mengakhiri hidup dari James Bond nah itu yang gua menurut gua tuh kayak kurang make sense gitu James Bond udah jauh-jauh dateng ke pulau itu untuk dan Savin juga tau kan kalau James Bond kesana itu untuk menggagalkan rencananya tapi malah nggak dibunuh-bunuh malah dikasih kesempatan untuk reunited dengan Madeleine dan anak-anaknya dan akhirnya turns out ya menggagalkan semua rencana Savin karena Savin waktu itu udah siap menjual produk ini ke banyak pembeli gelap gitu tapi karena James Bond ya semuanya hancur berantakan dan akhirnya di misil juga gitu jadi menurut gua itu Savin tuh antara dia memang blow on atau ya memang disuruh sutradaranya terlalu banyak apa ya? terlalu banyak spare life untuk James Bond nya ngerti ya guys ya? jadi kayak kurang make sense kalau gua jadi Savin ya begitu James Bond ada langsung darah! selesai lagi ini James Bond terkenal dengan agent yang memang sekali berikutnya ya dan mau selain ini pasti akan berhasil gitu dan ya itu James Bond kemudian yang menarik disini juga ternyata James Bond bisa jatuh cinta ya 5 tahun berlalu of course James Bond tetep dengan kenakalannya sebagai pria om-om ganteng ya tapi tetep dia gak bisa move on dari Madeleine itu yang membuat gua mempertanyakan apakah ada cinta sejati itu? asik kayaknya kok cuma di film doang ya jadi intinya kayak James Bond gak bisa move on dari Madeleine dan ditambah dia udah punya anak juga jadi CLBK cerita CLBK setelah 5 tahun kokil juga sih itu juga yang menarik melihat karena kan James Bond identik dengan Playboy dan everything gitu sih terus karakter 007 yang perempuan gak terlalu banyak action disini tapi menurut gua cukup baik sih nah itu tadi concern gua tapi kalau ini future nya film James Bond digantikan 007 yang merupakan perempuan i don't know if i want to watch it or not bukan karena perempuannya sekali lagi bukan karena perempuannya ada beberapa momen sedih juga ketika si James sahabat baiknya si James Bond bukan James ya James yang sih? oh my god yang itu loh yang mati waktu kelar di kapal iya temennya Bond itu juga sedih terus apa ya i think overall James Bond gua selalu nonton film James Bond menantikan action nya memang dan action nya di film ini bener-bener keren banget banyak aksi-aksi yang menegangkan dan out of the box kayak waktu James Bond you know nge swing dari jembatan itu pasti mati sih pasti mati definitely mati itu ngayal banget tapi ya memang film action kan ngayal jadi keren kalo kalian mau membutuhkan film action dan supaya ga kangen dengan Daniel Craig sebagai James Bond go watch this movie 7 out of 10 from me thank you guys for watching this video i'll see you guys in the next video God bless you and bye-bye bye